Selamat pagi ini, saya ada sedikit waktu untuk menghabiskan, sebelum saya harus berada di ofis. Jadi, bagaimana cara yang lebih baik, daripada menghabiskan, di perjalanan, dengan Laika M8 saya. Saya Ibnu Fajar, selamat datang kembali di channel ini. Dan pada episode ini, pada Una Bella Giornata, saya mengambil anda untuk berjalan ke Corso Buenos Aires di Milan. Ketika saya mempunyai peluang, saya tidak melakukan peluang, saya hanya melakukan peluang. Apa yang saya mempunyai di depan saya. Satu-satunya yang saya mempunyai pada kamera saya, yang terbaik, adalah level ISO saya. Saya mempunyai pada P320. Meskipun itu terlalu jelas di luar. Tapi, cara ini cukup aman untuk saya untuk bermain dengan aperture. Biasanya saya mempunyai lensa aperture pada f8 atau f4. Seperti yang ini, saya bisa mempunyai lensa aperture pada f4. Dan kemudian mempunyai lensa fokus ke jauh lebih lanjut. Karena saya ingin mempunyai manikin yang terfokus. Dan saya mendapatkan lensa yang terfokus. Jika Anda mempunyai cara lain untuk membuat foto saya lebih baik, silahkan klik di kolom komentar. Dan selama Anda di sana, Anda juga bisa klik tombol subscribe jika Anda belum. Saya harap Anda menikmati video ini. Jika Anda melakukannya, silahkan klik tombol like button. PEMBICARA 1 Satu perkara yang benar-benar menurut di sini, tentang milan, adalah bagaimana semua orang. The milanese. Mereka selalu menikmati sepenuhnya. Mereka selalu menikmati fashion. Selihat seperti orang hanya menetapkan apa-apa di belakangnya, tapi setelah Anda menikmati gambaran, it looks good I mean like it's interesting and yep you guessed it I ran out of the battery again on the Leica M8 I've been thinking I actually I found one store here in Milan which selling the new battery for Leica M8 it cost like 100 euros I don't know I mean like I still prefer to do this this is one of the best thing about having the Leica Leica M series the bottom plate I mean like opening it and twisting the key and changing the batteries and it's always gives me the feeling of shooting with the with the film camera and also this one I mean like there's no other Leica M8 still have that small screen on top which shows how many shot you have and how many batteries you have which is to me irrelevant I always run out of batteries I already set my aperture on f8 and simply making my Leica M8 as a point-and-shoot I was hoping on this Vermata I can find a tram but then again none so I just took pictures of people waiting for the tram so my spare time is up I need to be at the office in a minute I hope you enjoy this video and give it a thumbs if you like it I will leave you with rest of the pictures I've taken along this walk I'm Ibn Fajar signing off and I will see you again on the next one ciao you 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 you